Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di dalam perlungan tengah minggu untuk Rabu tanggal 2 Juni 2021. Selamat malam dan shalom. Sebelum kita merenungkan akan bagian firman Tuhan yang malam ini diberikan judul Dimanakah Tuhan ketika saya menderita, kita mari berdoa bersama supaya Rauh Kudus mencerahkan hati pikiran kita untuk memahami firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan selalu menaungi kami, sehingga di dalam berbagai kesulitan Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melewatinya. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Bapak di surga, sebentar lagi kami yang tidak merenungkan firman Tuhan, Kami mohon Tuhan menaungi dan mencerahkan kami, agar kami semakin dikuatkan dan diubahkan semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami naikkan doa ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Seperti tadi saya sampaikan, tema kita ialah Dimanakah Tuhan ketika saya menderita? Hidup tidak pernah berjalan mulus, hidup tidak pernah lurus-lurus saja. Ada saat-saat yang kita rasa baik, namun tiba-tiba genteng bocor, bocornya pas di atas lemari yang menyimpan dokumen-dokumen penting. Sehingga basah kuyuk, rusak, kita mesti memperbaiki, Kita mesti mengurus lagi, menyatakan kerusakan itu di kantor polisi, Membawanya ke PPAT, kita harus memperbarui dokumen-dokumen penting itu. Ini sesuatu yang menyedihkan, susah membuat kita ribet. Kita punya motor, mengadat, bahan bocor, mesin mengalami kerusakan, Padahal motor itu andalan untuk kita operasional, bekerja. Bapak-Ibu usia pernah ketika tinggal di Adhiasa, Ulang dari satu tugas di GKI Citra, Keluar dari Bisling, bocor, ditambal. Jalan lagi sampai patung di Garaksa, bocor lagi. Ditambal lagi, menjelang pasar gudang, sobek. Jadi, dalam perjalanan yang hanya beberapa kilometer itu, Tiga kali rusak, setelah ditambal beberapa kali, Akhirnya sobek, dan tidak bisa dipakai lagi, harus ganti. Kadang-kadang, hidup ini terasa sulit, Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tiba-tiba MCB loss, Secring-nya nggak bisa dimainkan lagi, Saklarnya, kita harus ganti. Dan kita mengalami mati listrik, Dan hidup kita di masa sekarang ini sangat bergantung pada listrik, Sehingga ketika listrik mati, Kita akan kacau walaupun hanya beberapa saat. Kita harus cari instalatir, Kita mengganti MCB, Baru nyala lagi. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Pada kalanya, kita punya tetangga. Tetangga yang kurang kooperatif, Kurang kondusif, Diajak berkebun malas, Tetapi tiba saatnya panen, Paling rajin. Ya kadang-kadang, Seperti itu hidup ini. Kita juga letih, Dengan pekerjaan-pekerjaan rutin, Kita juga kadang khawatir akan hari esok, Kita mengalami problem-problem rumi di dalam pekerjaan, Terus kita juga punya anak-anak yang masih sekolah, Yang harus memikir bagaimana kalau nanti lulus, Melanjutkan sekolah. Belum kita juga punya problem-problem dengan Masa lalu, Kebaitan-kebaitan hidup, Kesulitan-kesulitan yang pernah kita alami, Yang memberi kontribusi pada kita hari ini, Yang membuat kita kadang, Mungkin trauma, Mungkin khawatir, Untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Akhirnya kita kehilangan gairah, Kita terganggu hasrat kita, Langkah kita ke depan, Dan kita kadang menjadi ragu-ragu Untuk mengambil keputusan, Akhirnya yang paling parah adalah, Kita hidup hanya sekedar menghabiskan durasi, Ini suatu kondisi yang jauh dari gerendak Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Pernah satu ketika, Kami waktu anak-anak masih kecil, Saya bekerja di sekolah, Sedang sibuk-sibuknya, Mempersiapkan RPM, KBM, Mempersiapkan RPP, Ditelepon, Harus segera pulang, Karena mbak mau pulang, Mbak yang ngomong anak-anak mau pulang, Padahal anak-anak masih kecil, Masih, Pada yang belum sekolah, Pada yang masih SD kelas 2, Atau masih awal-awal sekolah, Rasanya, Aduh Tuhan, Rek sekali, Singkat cerita, Kita harus mengantar mbak, Dan, Kita mikir lagi ini, Anak, Di rumah, Dengan siapa, Dan besok harus cari mbak lagi, Ribet sekali, Mbak ibu, Yang dikasih Tuhan Yesus, Namun, Singkat cerita, Liku hidup yang rumit, Seperti itu, Akhirnya, Dapat kita lalui, Kalau kita membayangkan, Cukup berat, Sekarang, Ya, Saya pernah punya adik, Yang juga, Sedang menghadapi problem, Dengan mbak yang, Ngomong, Anak-anak yang masih kecil, Selain membayangkan, Ya, Kita juga, Ikut ribet, Mencari mbak lagi, Kayaknya, Hidup ini, Tidak pernah, Lepas, Dari problem-problem, Namun, Tuhan, Tetap, Tidak, Pernah melepaskan kita, Dan, Tuhan sebenarnya, Sedang mengajar kita, Di dalam, Yosua, Pasalnya, Yang pertama, Ayat ke-9, Tuhan mengajar kita, Melalui, Kitab Yosua ini, Demikian, Bukankah telah, Kuperintahkan, Kepadamu, Kuatkan, Dan tegukkanlah hatimu, Janganlah kecut, Dan tawar hati, Sebab, Tuhan alamu, Menyertai engkau, Kemana pun, Engkau pergi, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Surah, Terima kasih Tuhan, Kalau, Kita membaca, Firman seperti ini, Ada, Dua hal yang, Berkecamuk dalam, Pikiran, Jiwa kita, Yakni, Iya, Tuhan, Saya percaya, Bahwa, Engkau menyertai, Kami, Menyertai, Saya, Dan keluarga saya, Itu satu, Pengajaran yang, Menguatkan, Dan sungguh penting, Dan harus kita percaya, Tetapi, Lagi-lagi, Ini yang disebut dengan, Dialektika, Dalam kenyataan hidup, Penyertaan itu, Kadang-kadang, Rasanya, Sulit, Dan, Kita harus terus, Belajar, Dan terus belajar bergantung, Seperti apakah, Penyertaan Tuhan itu, Ini yang harus, Terus kita pelajari, Baik ibu saudara yang dikasih Tuhan, Hidup memang berat, Namun, Kita tidak boleh tawar hati, Ini perintah Tuhan, Ini bukan sekedar tawaran, Tetapi perintah, Sesuatu yang wajib, Kita pelajari, Kita pegang teguh, Kita kerjakan, Kita perjuangkan, Dan, Janji Allah tidak akan meleset, Allah akan menyertai kita, Dalam ulangan pasalnya, Yang ketiga puluh satu, Ayat enam, Sekali lagi, Tuhan, Mengadar kepada kita, Kuatkan, Dan tegukanlah hatimu, Janganlah takut, Dan jangan gemetar, Karena mereka, Sebab tuan alamu, Dialah yang berjalan, Menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, Dan tidak akan meninggalkan engkau, Ini, Problem yang dihadapi, Bangsa Israel, Ketika keluar dari tanah Mesir, Menghadapi alam, Menghadapi, Kehausan, Teriknya gurun, Dan bangsa-bangsa, Yang tidak bersahabat, Dengan Israel, Yang tidak mengizinkan mereka lewat, Justru memerangi, Sulit sekali, Tidak direcokin saja, Sudah sulit Israel ini, Sudah haus, Dingin di malam hari, Ada badai gurun, Masih ada musuh, Yang menghendaki kecelakaannya, Sungguh berat, Namun Tuhan, Meneguhkan, Melalui, Kitab ulangan ini, Sekali lagi, Orang Israel, Tidak boleh takut, Tidak boleh kementar, Dia harus terus berjalan, Dan, Sekali lagi, Lagi dan lagi, Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, Dan, Firman Tuhan ini, Terus berlaku, Bagi siapapun, Orang-orang yang terus berharap, Dan percaya kepada Tuhan, Bersama Allah, Selalu ada harapan, Namun, Tidak berarti, Bahwa segala kesulitan, Tiba-tiba menyingkir, Semuanya beres, Semuanya, Jadi mulus, Bapak ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Penderitaan, Sudah menjadi, Bagian, Tak terpisahkan, Dari kehidupan, Kita, Kehidupan dunia, Yang berdosa ini, Manusia terus berupaya, Berjuang, Namun, Tetap saja, Sering mengalami, Kegagalan, Dan, Kesewaan, Namun, Tuhan memanggil kita, Orang-orang yang percaya, Percaya, Penuh dan bergantung, Pada Tuhan, Untuk, Menyatakan, Kepada dunia ini, Bahwa ada hal yang lebih, Penting, Ada hal yang lebih, Besar, Dari sekedar, Penderitaan, Yaitu, Penyataan Tuhan, Yang menjadikan kita, Tetap kuat, Menjadikan kita, Mampu, Menghadapi hidup, Yang penuh, Dengan tantangan, Itulah pentingnya, Relasi, Pentingnya, Rasa bergantung, Penuh, Kepada Tuhan, Penderitaan, Memang berat, Namun, Kesukaran itu, Sedang mengerjakan, Sesuatu kemuliaan, Kemuliaan yang kekal, Yang melebih dari, Segalanya, Melebih dari, Penderitaan, Jika dibandingkan dengan, Kemuliaan, Yang Tuhan sediakan untuk kita, Maka, Penderitaan sungguh, Bukan apa-apa, Akhirnya, Satu bagian, Firman Tuhan lagi, Yang menguatkan kita, Boleh dibaca dari, Dua Korintus, Pasalnya yang keempat, Saya, Boleh membacanya, Mulai ayat 16, Hingga, Ayat 18, Demikian, Jangan tawar hati, Juga waktu, Menghadapi maut, Sebab itu, Kami tidak tawar hati, Tetapi, Meskipun, Manusia lahirnya kami, Mengalami, Saya ulang, Semakin merosot, Namun, Manusia batinnya kami, Diperbahalui, Dari hari ke sehari, Sebab, Penderitaan, Ringan yang sekarang ini, Mengharap, Mengerjakan, Bagi kami, Kemuliaan, Yang kekal, Yang, Melebihi segala-galanya, Jauh lebih besar, Daripada, Penderitaan kami, Sebab, Kami tidak, Memperhatikan, Yang kelihatan, Melainkan, Yang tidak kelihatan, Karena, Yang kelihatan, Adalah sementara, Sedangkan, Yang tidak kelihatan, Adalah, Kekal, Kiranya firman Tuhan, Hari ini, Sungguh menguatkan kami, Menguatkan kita semua, Sehingga, Penderitaan, Boleh terjadi, Namun, Kemuliaan, Tuhan, Melihihi segala-galanya, Amin, Penderitaan, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton